Buk Banding, eks penyidik KPK, Stepanus Robin Patuju, mengatakan menerima vonis 11 tahun yang dijatuhkan Majelis Hakim. Namun Robin kecewa karena Majelis Hakim menolak permohonan Justice Collaborator yang ia ajukan untuk mengusut laporan adanya keterlibatan. Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar. Mengakui bahwa saya bersalah, tapi saya sangat kecewa kenapa permohonan Justice Collaborator saya ditolak dengan alasan tidak relevan. Padahal yang bersangkutan itu ya Bu Lili itu duluan berhubungan sama saya, ya apa tidak relevannya? Saya usulkan pengacara Mas Kurusen, apa bedanya dengan dia usulkan pengacara Arief Aceh? Sama kok, tidak relevannya di mana? Tapi tidak apa-apa, saya dan tim kuasa hukum, dan keluarga kami menerima. Kemudian kami minta, seperti rekan-rekan semua tahu, kami minta waktu untuk pikir-pikir atas hasil putusan ini. Apakah kami nanti akan mengajukan banding atau tidak. Kami mendukung upaya laporan yang diajukan oleh Pak Boyamin Saiman, Masyarakat Antikorupsi Indonesia. Dan kami akan melengkapi data-data maki yang melaporkan masalah Ibu Lili ke Kejaksaan Agung. Karena kami sudah ungkap pengacara yang berinisial A itu lengkap kepada KPK, tetapi diabaikan. Oleh karena itu, kami akan berkoordinasi dengan masyarakat Antikorupsi Indonesia yang dipimpin Pak Boyamin Saiman untuk menindaklanjuti hal tersebut. Terima kasih ya teman-teman ya. Bukti-bukti apa yang boleh disampaikan? Sudah, sudah lengkap. Di Majelis Hakim pun ada, di Jaksa KPK. Silahkan tanya Jaksa KPK. Silahkan hubungi Pak Alif Mikri, Jubir KPK, karena bukti-bukti sudah kita...